Samsung dikabarkan sedang mengembangkan ponsel baru suksesor Galaxy S24 series atau diduga disebut Galaxy S25 series Meski belum rilis secara resmi, rumor soal Galaxy S25 series bermunculan di internet mulai dari desain hingga spesifikasinya Pocoran terbaru kini dibagikan oleh pembocor gadget atau tipster Steve Hammer Stover atau dikenal dengan handle Adonleaks di media sosial X Tipster ini membagikan gambar render dari Galaxy S25 Ultra Bakal ponsel modal tertinggi dari Galaxy S25 series Menurut gambar yang dibagikannya, sekilas Galaxy S25 Ultra masih mewarisi desain Samsung S24 Ultra karena terlihat memiliki bezel layar yang tipis di setiap sisi hingga tiga modul kamera yang disusun sebaris disertai kamera keempat yang disandingkan dengan lampu LED Flash Makan tetapi, bila dicermati dengan seksama sudut layar Galaxy S25 Ultra tampak melengkung tak lagi menyiku seperti S24 Ultra Gendati demikian, layarnya masih terlihat datar seperti model Ultra tahun ini Perbedaan lainnya terletak pada pinggai ponsel yang dibuat flat alias datar seperti sejumlah ponsel Samsung Galaxy A series termasuk A55 Konsep desain ini berubah dari S24 Ultra yang masih mengusung pinggai melengkung Sementara untuk bagian punggung, gambar yang dibagikan tipster on leaks menunjukkan bahwa Galaxy S25 Ultra masih identik dengan Samsung S24 Ultra Akan tetapi pinggai pada masing-masing kamera terlihat berkelir hitam tak lagi berwarna senada dengan penampangnya Ada pun tombol volume dan powernya masih terlihat mengusung desain yang sama seperti pendahulunya Secara umum, desain Galaxy S25 Ultra konon akan lebih ramping dibandingkan pendahulunya Oleh karena itu popotnya juga akan lebih ringan Galaxy S25 Ultra bakal memiliki popot 219 gram lebih ringan dibanding S24 Ultra, yakni 232 gram Karena bezel layarnya kian dipangkas, bakal calon flagship tahun 2025 ini akan menawarkan layar yang sama seperti pendahulunya meski popotnya jadi lebih ringan Selain desain, bocoran spesifikasi Samsung Galaxy S25 Ultra juga sudah beredar di internet Ponsel ini kabarnya akan ditenaki oleh SOC Snapdragon 8 generasi keempat yang konon rilis pada Oktober 2024 mendatang Samsung S25 Ultra juga mungkin ditenaki oleh chip Exynos untuk beberapa wilayah Pada aspek kameranya, ponsel ini bakal memakai sensor H2 200MP untuk kamera utama Sensor ISOCELL GN3 50MP untuk kamera ultrawide Serta sensor Sony IMX754 10MP untuk kamera telephoto dengan 3x zoom Ada pun kamera telephoto lainnya dengan mendukung zoom 5x akan didukung sensor IMX584 50MP Aspek baterai kemungkinan sama seperti pendahulunya dengan total kapasitas 5000 mAh dan dukungan fast charging 45W Samsung Galaxy S25 Ultra diperkirakan bakal rilis pada Januari 2025 Menyiat pendahulunya Galaxy S24 Ultra juga rilis pada bulan Januari 2024 lalu Namun, informasi ini masih sepatas bocoran Samsung sendiri belum membagikan bocoran apapun soal Galaxy S25 Series termasuk Galaxy S25 Ultra Kita tunggu saja Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update informasi seputar rapi terbaru dari Gadgetme Terima kasih telah menonton video ini